masih ingat ini kelihatannya natural banget El jadi kita usahakan supaya kelihatan lebih natural jadi kita mau nutupin si besi-besi yang ada itu tapi bukan ditutupin pakai ini El ya jadi di makeovernya pakai tanaman yang bisa nempel di batang pohon nah ini contohnya nih El ada apa aja nih Wang, tanaman apa aja ada jenis kadaka itu kan ada banyak jenisnya iya banyak banget kalau kadaka ini kan dia lebihnya kalau ditempel di bawah itu kita kan sebelumnya ini dulu nih dikasih kadaka sama tanduk rusa, jadi mungkin ini bisa lebih atasnya, oh jadi yang jenis ini kita nanti taruh di paling atas, iya, jadi kalau ini kan dia bisa nempel, bisa numbuh sampai atas bisa menutupi, apa namanya itu, si besi-besi itu nah ini jadi lebih keren juga, lebih natural gitu kalau yang ini, dianya kan lebih kelihatan cantik aja ya iya, mungkin kita selanjutnya ada sedikit nanti ada apa aja, nanti kita tempel kayak anggrek yang ini aja yang ada dulu kita sekarang kalau ini jenda pirang boleh ditanam juga nggak? oh jenda pirang bujang pirang ini liatin, ini bujang pirang ini tanaman, ini buruk oh itu jenda bolong, nanti kita di kombinasi aja, kalau udah selesain El siap Mang, nah jadi kalau kita kerjain yang bawah dulu ngerinya ketimpa atau ini malah rusak, jadi yang penting kita atas dulu di make-offernya biar kelihatan lebih natural, lebih kerennya cantik juga jadinya, jadi nggak polos kayak gitu, semua besi kayak gitu kan kurang bagus juga ini kan banyak banget nih kita bisa gantian gitu ya udah kita berdua aja ya, jadi kan ini yang atas ya El jadi sistemnya, kita penaman-namanya jangan ambil rata semua jik-jik kayak gitu cuma yang kira-kira bisa kejangkau pas penyiraman gitu ya, jangan sampai ketinggian nah ini kita gunakan ini kan tak kayak ini, suatu saat ini kan bisa menjulang ke atas iya, iya, tadi udah dijelasin oke, gitu aja, yuk langsung, langsung, langsung kita kerja kerja, kerja, kerja nge-make-offernya, jadi posisinya itu jangan muter rata kayak gitu, jadi jik-jik jadi jik-jik aja aja iya, kiri-kiri kanan gitu nanti dijelasinnya sambil kita siap, masang aja, yuk jadi ini kan beratnya, jadi nggak bisa sendiri kita bantu aja oke, kuat ini insya Allah ya, aman tapi ini kan posisinya harus tegap nggak bisa miring ternyata guys kirain dia tuh pemberani kalah sama saya juga ya kita kan harus nanya dulu tadi lupa kalau mau kat keselamatan nomor satu emang ke satu itu, kedua kita tempelin tuh ya lah, jadi sekarang udah bener-bener safety juga ya bismillahirrahmanirrahim kalah es terus halo temen-temen jangan lupa untuk subscribe akun The Haki Musik klik dan nantikan happy nyanyi disana ya ayo belomong wow not pas 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 Aduh, Alhamdulillah. Selesai juga, Alhamdulillah. Lumayan pegel ya kaki, Alhamdulillah. Tangan sama kaki, tapi kan tadi sudah pakai safety juga. Mana diserang si kepo, lagi beberapa kali. Benar ya, sabar ya, emang ujian. Jadi sekarang sudah selesai ya, sudah keseluruhannya. Nah ini, Al, ada satu lagi. Waktu itu kan sudah pernah dipindah dari tanaman dari Om Noldi, yang harganya fantastis banget. Nah, tapi kan kemarin baru berapa minggu ini, kan belum lama. Pemindahannya, jadi akarnya itu belum jalan. Ngeri juga kalau kita pindahin ke sini, takutnya mati juga ya. Jadi kayak di habituasi dulu gitu. Iya, betul. Kalau bahasa El itu di habituasi dulu. Enggak, kalau di hewan gitu. Iya, gitu, iya. Sudah? Kita yang sudah jadi saja, jadi ini sudah lebih kuat si akarnya, dan pohonnya juga sudah lumayan tinggi juga tanaman. Kita naruhi kita pindahin. Oh, yang itu itu, yang gede aja El. Siap, Mang. Iya, Mang, ini mah tuh. Nah, jadi ini daunnya bisa gede. Oh, ini tuh? Namun mudahan ini dia lambat laun biasa cepatlah pertumbuhannya, biar ngerambatnya juga bagus. Amin. Oke, langsung aja El. Tuh, ternyata El itu lama juga ya di... Dulu di apa El? Hah? Dulu di apa ya? Di kebun. Oh, di kebun. Iya. Mau ke shampoo. Astagfirullahaladzim El. Ini uak. Oh, ini? Gini? Ya, ntar tinggal ngiket aja El, tempelin ke penis. Biar ngga itu ngaragra gue itu ya. Ngaragra gue? Iya. Sini, segini. Sini. Oke, tarik, Mang. Telan-telan. Bentar, bentar, bentar. Bentar, bentar. Bentar, bentar. Bentar, bentar, bentar. Oke. Udah, udah, udah. Sip. Telan-telan. Udah. Agak kesintun El. Kiri, kanan, sini. Ah, iya. Terus. Sini. Ya, terus, terus-terus, ya. Sini. Ya. Nah, cukup. Deketin ke besi, enggak. Oke. Ah, alhamdulillah, beres, Mang. Oh, iya. Sama saya juga, ya. Saya tuh bilang terima kasih banyak, dibantuin sama Hel juga, ya. Iya, sama-sama. Jadi, pengerjaan kayak gini tuh nggak bisa ngandulin sendiri, karena kita turun naiknya, turun ungahnya itu ya, jadi susah. Iya. Jadi, kita harus tetap bisa dua orang. Kesatu, mempercepat. Kedua, ya. Enggak terlalu berat juga, gitu. Iya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama, Mang. Iya. Udah selesai juga, ya. Semua ke makeover, pohon mati, pontines. Dari ini, semua sampai atas. Jadi, kenapa kita menggunakan kadaka? Kalau kadaka tuh, kesatu, lebih gampang pertumbuhannya. Iya, dan lebih banyak juga manfaatnya kalau diapil disini. Iya, buat burung ya? Iya. Sarang burung, si akarnya itu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.